Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir kembali dengan saya Nini Dewa Karuhun Katu kali ini saya akan review tentang futur tenular ya dan untuk kali ini adalah episode 2 berjudul pasien tempungkan ring dan ini dalam seri yang keempat ya maksudnya bagian yang keempat jadi disini nanti akan terjadi pertarungan antara emputang bajil dan ranggalawi yang kemudian akan diakhiri oleh pertarungan Arya Kamandanu melawan Gangga Dara selamat mendengarkan pertarungan antara ranggalawi melawan emputang bajil terus berlangsung hingga pada akhirnya seorang patih dari gelang-gelang yang bernama Kebomundarang datang memisahkan pertarungan antara emputang bajil dan ranggalawi ranggalawi yang memiliki kekuatan dasyat tidak mampu dihancurkan oleh emputang bajil dengan aji segoro geninya hanya saja tubuh ranggalawi ini sedikit gosong-gosong akan tetapi tetap utuh dan seperti tidak terkena apa-apa Kebomundarang meminta maaf kepada ranggalawi sebagai patih dari gelang-gelang dikarenakan anak buahnya yang telah membuat kerusuhan kepada kerajaan Singasari emputang bajil merasa kesal karena tidak bisa mengalahkan ranggalawi dan Kebomundarang mencoba memberikan pengertian kepada Kebomundarang sedikit kesal kepada emputang bajil yang dianggapnya terlalu gegabah terlalu menampakkan diri pasukan mereka itu akan memberontak terhadap Singasari sementara itu Arya Kamandano yang mengetahui bahwasannya pasukan Singasari yakni ranggalawi dan empu hanggar ksatengah menuju rumah dari empu ranubaya dan hendak menangkap empu ranubaya Arya Kamandano bergega segera menuju rumah empu ranubaya dengan jalan pintas dan dengan kekuatan Aji Saipi Angin ia berlalu cepat untuk menuju rumah empu ranubaya dan memberitahukan kepada empu ranubaya bahwasannya pasukan Singasari sudah dekat dan hendak menangkap empu ranubaya ranubaya mengatakan kepada Arya Kamandano bahwasannya masih ada waktu untuk bersiap-siap pergi dari rumah namun dikatakan oleh empu ranubaya dia tak sudi ada orang Singasari menyentuh barang-barang milik dari empu ranubaya maka dari itu empu ranubaya pun berinisiatif membakar pondoknya terlebih dahulu sebelum ia pergi sehingga saat pasukan kerajaan Singasari sampai ke rumah empu ranubaya rumah empu ranubaya tinggalah puing-puing sisa kebakaran dan sudah menjadi arang empu ranubaya benar-benar membakar rumahnya dan seketika itu api pun bernyala-nyala pondok yang selama ini ditinggali kini hangus dan tidak tersisa lagi empu ranubaya berikut area kamandanu dan mirot bersembunyi di sebuah tempat di bawah pohon besar ia menyaksikan rumah dari empu ranubaya yang hangus terbakar oleh api sementara itu pasukan dari Singasari yakni rangga lawe dan bala tentaranya telah tiba di rumah dari empu ranubaya dan memang saja yang mereka jumpai hanyalah puing-puing sisa kebakaran pasukan Singasari kemudian bisa menemukan persembunyian dari area kamandanu namun mereka tidak mampu lagi menjumpai empu ranubaya area kamandanu dikepung oleh beberapa prajurit termasuk juga ayah handanya yakni empu hangga reksa empu hangga reksa yang marah besar seketika memukul area kamandanu hingga terpental begitu jauh area kamandanu mengatakan kepada ayahnya bahwasannya yang dilakukan ayahnya itu salah dan apa yang dilakukan oleh empu ranubaya itu benar area kamandanu kemudian diserang oleh gangga darah merupakan seorang panglima perang Singasari area kamandanu terus melawan dari setiap serangan gangga darah dan tampaknya area kamandanu yang sudah terlatih ilmu kanuraganya dan sudah memiliki ilmu yang tinggi sehingga ia pun mampu mengalahkan dari gangga darah demikian itu tadi review tentang rangga lawe tentang tutur tinular dan ini merupakan tutur tinular 2 wasiat empu gandring bagian yang keempat itu tadi pertarungan putong bajil melawan rangga lawe yang kemudian berakhir dengan pertarungan antara area kamandanu melawan gangga darah dan esok akan dilanjutkan lagi untuk sambungannya dari cerita ini sekian dari saya dan ini dia wadkarun katum mohon maaf jika terdapat kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh